Intro Assalamualaikum mahasiswa kesayangan ibu untuk video kali ini ibu akan menjelaskan tentang array and collection pasti tidak tidak asingkan dengan array array adalah kumpulan variable yang homogen kenapa sih array itu terbentuk kenapa ya begini secara nya biasanya programmer kan membutuhkan tepedata yang banyak ya misalnya nilai siswa satu kelas nah sekelas misalnya ada 40 tuh jadi misalnya masa bikin variable nilai 1, nilai 2, nilai 3 sampai nilai 40 kenapa nampeng ya bikin variable yang sebanyak 40 itu nah makanya terbentuknya array array bukan array tapi array ibu terbentuknya array jadi kita dapat menyimpan banyak variable yang mungkin dalam satu variable saja seperti itu contohnya nih ada integer lalu kurung siku my array dan ditandai dengan kurung kurawal kita coba langsung aja ya ayo jangan lupa buka netbin video sebelumnya kita sudah yang asosiasi sekarang kita bikin package yang baru new java package array dan and collection aja and collection finish klik kanan new java class kita kasih nama array collection finish nah disini kita tidak menggunakan seperti class atau bikin attribute method tidak kita hanya mengimplementasikan array di java public static void main nah itu shortcutnya ya kalau sistem output ini kan pakai sawit kalau public static void main public static void main psvm seperti itu next ini kita mau array are you ready? sama kok array kayak yang di basasi itu misal pakainya pakai kurung kurawal ya gak lupakan int tipe datanya spasi my array sama dengan kurung kurawal misal ini seperti itu lalu yang lain double nilai sama dengan new double kalau ini kita pesan 40 ada 40 mahasiswa kan jadi gak nilai mahasiswa 1 nilai mahasiswa 2 sampai nilai mahasiswa 40 tapi kita pakai double arah nilai mahasiswa lanjut kita mau mengisi nilai mhs ke 0 sama dengan 80 nilai mhs ke 1 95 95 95 90 nah seperti itu ini rough integer lalu layer of double sekarang char nilai mahasiswa nilai mahasiswa ingat kalau char itu pakainya petik 1 buk ngefans amat sama dilian gak sih terbesitnya hanya itu lalu contoh kita mau suit nilai mahasiswa kita panggil nama aja karena array of char itu sama dengan string lanjut ini baru array of string nama mh mhs dilan milia nah ini sama kok kalau mau aksesnya nama mhs array ke 1 bisa menebak siapa iya cakep milia nah ini array yang konvensional ya atau array yang biasa jadi kita harus men-setting itu ya men-setting indexnya dia tidak bisa fleksibel lalu yang fleksibel kita menggunakan collection kita baca dulu teorinya ya nah collection and iteration kita baca dulu guys kita pahamin dulu kebetnya collection adalah framework Java yang melediakan tempat untuk menyimpan dan memanipulasi sekumpulan objek iterator untuk memudahkan mengambil elemen yang ada di collection dengan cara maju seperti itu jadi ini UML ada yang namanya interface nanti setelah UTS kita akan membahas tentang interface seperti itu lalu ada iterator untuk next-nextnya nah collection itu punya turunan-turunan nih ada turunan yang namanya array list lalu ada set hset sama triset nanti kita akan mencoba array list hset dan triset nah array list merupakan kelas turunan dari list yang memiliki ukuran list yang bisa bertambah atau dinamis growable jadi kalau tadi array biasa itu tidak bisa bertambah atau kita sudah stuck misal nilai masih 40 ya 40 tidak bisa lebih kalau lebih pun kita harus mendefinisikan terlebih dahulu panjang arraynya kalau ini tidak perlu definisikan panjang arraynya tapi kita bisa tambah dengan otomatis salah satu bagian dari generic programming generic programming adalah suatu teknik pemprograman dari pembentukan variable atau method atau class yang dapat digunakan untuk semua jenis tipe data gimana sih oke nanti kita lihat ya termasuk dalam java framework collection jadi embahnya itu collection lalu bapaknya list sekarang anaknya namanya array list seperti itu ada method yang bisa kita pakai misalnya add clear clone contents get is empty remove size dan lain-lain nah kita coba langsung aja ya ayyop ibu kita kembali ini kita kasih keterangan dulu sort array lalu disini kita kasih keterangan sort array list ini ini biar ada enter nya nah gimana sih nah ini kita array list nah ini generic programming itu seperti ini jadi kita misal bisa array list double jadi kita pesen array list double yes dengan nama nilai mhs sama dengan new array list double ini merah-merah nih on support for java utile array list jadi kita harus ngeklik nah ujuk-ujuk ma'abad untuk dia import java.util.array list untuk ada apa lagi ini nilai mhs is already defined in method mahasiswa nilai mahasiswa al array list begitu jadi kita bisa menyimpen double disini cara nyimpannya kalau menambahnya dot nah ini ada banyak fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan fungsi apa prosedur misal add klik-klik 90,5 nilai mhs al dot add 80 what happen again jangan panik dulu kalau salah no switchable method found for add integer aduh 80 ini dia diketahui sebagai integer lalu bagaimana untuk menghover ke double aha kita lihat titik 0 font dulu titik 0 nah dia udah oh itu double dia itu masih dikirain integer lanjut sekarang kita show dulu ada bla 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 nilai ada 2 ada size nilai mhs al dot size nilai mahasiswa begitu coba nah ada 2 nilai mahasiswa yaitu coba kita bisa gak ya nilai mhs al jadi kita nge print semua isinya nah nilai 2 ada 2 nilai mahasiswa yaitu 90,80 terus ibu mau nambahin lagi nilai mhs al dot add 77,7 detik koma begitu terus ibu mau nilai mhs al dot add ini ibu jelasin dulu dot add dot addnya itu ada 2 ya add yang double biasa sama add pada enter jadi double ini kita bisa baca ini i oh ini karena ibu gak ada internet jadi gak ada kejelasannya jadi i itu sebagai index double itu value-nya misal index ke 1 ibu mau kasih nilai 50,3 seperti itu jadi jadi yang 90 dan 80 kan ibu add lagi jadi 7,77 lalu ibu add di index ke 1 50,3 seperti itu terus ada value lagi nilai dot nilai mhs al dot ada yang namanya remove ini int itu index objek itu objeknya misalnya ibu mau menghabis 50,3 lalu ibu parin lagi nah jadi 50,3 nya hilang deh kita bisa menggunakan metode-metode tersebut nah yang dimaksud jenari programming adalah kita selain double kita juga bisa misal string nih array list string lalu nama mhs al ini string nah begitu dot add dillain hs dot add nah jadi dia bisa dipakai oleh apapun tipe datanya objek pun juga bisa kita set tadi flash nah ada dua mahasiswa yaitu dillain milia itu ada contohnya next lagi ada contoh yang lain lagi gimana kalau kita gak pakai keterangan tipe datanya jadi array lift al sama dengan new array bisa gak ya sama dengannya oh bisa emang bisa terus kita mau nambahin al dot add nah kalau dia tidak ada keterangannya dia itu heterogen guys 70 ini yang terceria dot add misal string x al dot al dot add dot misal 99 59 nah begitu kalau tanpa tipe data dia heterogen ada al dot size isi array list heterogen AL yaitu AL safe nah seperti itu yang ini kalau tanpa ini generic atau cucuk ini ya dia bisa heterogen begitulah ArrayList lanjut set 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 atau himpunan adalah kumpulan objek yang tidak boleh duplikat atau tidak boleh ada dua objek yang sama di dalam satu himpunan jika memiliki dua kelas yang mengimplementasikan interface set yaitu 3 set atau elemen yang terurut menaik dan has set elemen acak nah ini jadi mbahnya itu dia collection anaknya set lalu cucunya ini set ada suatu set ini dia yang beranak-anak seperti ini cucu cicit kayak gitu kodenya sama pakainya dot add pakainya set lalu string dia pakai generic programming juga kita coba ya 3 set dan set ini set ini set kita ke 3 set dulu pakainya set lalu misal kita pakai ini string kartun ts 3 set sama dengan new set jangan lupa cucuknya string lalu nah seperti itu eh merah-merah add import java.util.set ini dia ucuk-ucuk ada importnya set is abstract cannot be oh iya 3 set guys cannot find kartun new 3 set oke kita lihat aja disini 3 set 3 set hmm jadi kita coba koki aja disini what the different ya oh iya harus import lagi ya kawlo lanjut kartun ts.ad misal ibu suka si nopal lalu lagi kartun ts.ad apa ya dora lanjut kartun ts.ad naruto coba lagi kartun ts.ad apa ya apa guys spongebob suka spongebob oke coba kita print copy print southbook kartun ts.ad save nah kalau 3 set dia bakal ngurutin ya gitu ini lanjut kita ke hset ss.ad hset sama set lalu tipe data string kartun hs sama dengan new hset string merah-merah lagi nih jangan panik add import for kayak gitu kartun hs dot add si nopal samain aja oke kita samakan tapi namanya nama objeknya jangan lupa diganti so hs kurang nah dia bakal ngacak nih naruto sinopal doris pombo sebenarnya banyak sekali fungsi-fungsi dan prosedurnya ya tapi kita pakai add aja kita next karena masih ada satu lagi nih nah ini triset triset itu a scanning dari A ke Z atau kecil ke besar 0 ke 999 gitu kalau hashtag dia elemen tidak terurut atau acak nah set versus list elemen list dapat diakses menggunakan index namun set tidak mendukung pengindeksan karena elemen dalam satu set tidak berurutan jadi kalau list atau area list itu ada indexnya kalau set itu tidak ada indexnya karena itu berdasarkan runtime set jauh lebih cepat dibanding list untuk pengujian lanjut sekarang ke collection yang lain yaitu map pernah pakai yang disitu namanya dictionary kalau ini yang di javon namanya map map penyimpan data secara berpasangan yang terdiri atas key dan value dalam map key tidak boleh ada yang sama apabila ada yang sama maka key yang terakhir yang akan digunakan seperti itu sebenarnya seperti itu kita bikin langsung aja ya sama dia ada has map sama dream map juga yang khas map so kosongan untuk enter lalu so map kita bikin map lalu disini keterangan key misal ikut key yang integer lalu string karena ikut mau bikin indo end kayak dictionary beneran gitu sama menu ini di copy aja hash map oke import java util hash map disorot lalu diklik map ya kalau mau yang tree map atau enggak ya coba aja tree map enggak ada guys pakainya hash map lanjut indo end dot nah kita enggak pakai add tapi kita disini pakainya lho add add gak ada kita pakainya put putnya yang ini misal satu bahasa inggrisnya one indo end dot put integer 2 value not you indo end dot put dot oh kemantesan enggak ada suggestionnya ternyata typo put 3 tree seperti itu lanjut kita mau short indo end yeay map 1 sama dengan 2 1 sama dengan 1 2 sama dengan 2 3 sama dengan 3 ini kalau yang yang singkat ya tapi kalau kita mau bikin misal satu per satu gitu kita bisa ini kurang dari indo end dot size i plus plus gitu lalu kita ini yang cara yang yang lama juga tapi kalau kita mau bikin cara yang cepat i sama dengan 0 i lalu kita langsung ke indo end dot keyset nah ini cara yang lebih cepat ya i itu untuk value-nya lalu plus adalah lalu plus lagi indo end dot get i jadi ini key i sebagai key get i ini sebagai value-nya save di fresh eh ton oke seperti itu nah alhamdulillah pacaran collection untuk video ini sudah selesai semoga bermanfaat ya buat mahasiswa tercintanya Bu Nurul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati